Intro Masih di Malang Pemirsa, ini dia tujuan saya berikutnya Rumah makan inggil Suasananya tempo dulu dan khas banget Dan masakannya juga pasti enak Bikin saya gak sabar buat masuk Nah sini pak, belakang kiri Iya Oke Terima kasih Terima kasih ya pak Door to door service langsung nyampe di depan rumah makan inggil Nah kita disini akan mencicipi pecel yang beda Tidak seperti biasa, seperti apa kah? Yuk ikutin saya Intro 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 Ini dia pembuatan pecel terong Senang saya Terong yang besar, dibakar sampai lembut Terus disiapin juga bumbu, tempe, dan telur Baru deh terongnya dikupas dan dibenamkan di atas bumbunya Hmm, let's give it a try Intro Ini dia pesanan saya Yang ini apa namanya? Pecel terong Pecel terong Ini dia khasnya restoran Inggil Es dawe, es dawe, es dawe, urap, 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 urap Terima kasih Ya Oke Ini dia dua hidangan yang juara di restoran Inggil ini Yang tadi mbaknya bilang ini adalah pecel terong Dan juga ini urap, urap Apa bedanya sama urap saja? Kita cobain ya Sekarang kita cobain dulu yang ini yang juaranya Ini baru pertama kali saya makan pecel terong Dan yang bikin unik adalah si terongnya ini Dia dibakar Sebenarnya ukuran aslinya itu besar Sebenarnya mencuat setelah dia dibakar Oke, kita cobain langsung pecel terong Setelah kita campur dengan bumbunya Kita cobain si pecel terong ini Nah Uh, kelihatannya lewat sekali ini Cheers Aku yukunya, yukut saja Jadi Bumirsa Si pecel terong ini Sebenarnya Bisa dijadikan bumbu Di atas si tempe dan juga telur Ini sebenarnya kalau diaduk-aduk seperti ini Tuh, lembut seperti ini Dan hancur-hancurin sedikit Kita jadikan dia sebagai bumbu Di atas tepe Terong Atau di atas si telur ini Jadi kita giniin Kita potong dengan tepenya Kita makan Saking lembutnya Si terong ini bisa aduk-aduk Dan dijadikan Bumbu Ini dia Bumirsa Nggak kelihatan kan isinya Padahal ini isinya sudah sampai tempe Campurnya sama kue Makin segar Bumbunya sangat kental Apalagi dicampur dengan terong Yang sudah dan cuman seperti ini Jadi sebenarnya kita makan gini aja Nggak perlu pakai nasi Juga ada penyang Makan di sini Serasa lagi makan di jaman dulu Selain interiornya yang unik Rasa dari masakannya juga juara Pasti resep turun-temurun nih Sekarang kita coba Dengan Telur Dan kita isi Dengan si Terong Yang sudah dicampur dengan Dibu pecel yang khas Dan juga ada tempe Ini sebenarnya kayak devil's egg Kalau devil's egg itu isinya adalah Kuning telur yang sudah dicampur dengan mayonis Tapi ini devil's egg Alah malang And of course With a little bit of garnish Jangan kemali Mari Oke next sekarang kita cobain si Urap-urap Oke Di sini juga ada col Lihat tuh Wah Kita coba colnya Dengan si Pecel pera Ini enak nih Jadi kita dapat keranjir-keranjirnya Geris-geris penyahnya Dari si ikan asin Sekarang kita coba dapetin dari Di colnya Kemudian pemirsa Col dari si Urap-urap Dan juga si pecel taram Plus Atasnya adalah Telur Red wine Let's go to the beach Let's go get a wave They say what they gonna say Have a drink Clink Found a bird light Bad bitches like me It's hard to come by Memirsa Saya kalau makan yang namanya Sayur-sayuran segar seperti ini Tidak bisa berhenti Tapi harus berhenti Karena gak boleh terlalu kenyang Setelah ini memirsa Saya akan mengajak memirsa Untuk wiling Malang Dan juga batu Ada apa ya Makan di daerah sana Jangan kemana-mana Tetap di sini Jangan kemana-mana Tidak makan Dulu-duang Tidak